Putri Ridwan Kamil dan Atalia Praratia, Kamilia Leticia Azhara atau Zara sempat menonaktifkan akun Instagramnya saat sang kakak Emerilkan Mumtaz atau Eril hilang terseret arus sungai Are di Beren, Swiss. Namun pada selasa 14 Juni, Zara kembali mengaktifkan akunnya dan mengunggah sebuah foto yang didedikasikan untuk Eril. Dalam foto tersebut, tampak Zara memeluk peti jenazah Eril saat berada di dalam ambulans ketika menuju tempat pemakaman di Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Senin kemarin. Mata Zara tampak terpejam ketika memeluk peti jenazah sang kakak. Lewat captionnya, Zara menuliskan ucapan terima kasih pada Eril karena telah menjadi sosok yang amat berarti baginya. Ia mengucapkan terima kasih pada almarhum sang kakak yang sudah menjadi kakak, teman baik, rekan sekaligus mentor untuknya selama ini. Ia juga mendoakan agar Eril beristirahat dalam cinta dan berharap dapat segera bertemu lagi dengan sang kakak. Bagi Zara, menjadi adik Eril adalah hadiah terbaik yang diberikan Tuhan padanya. Foto Zara tengah memeluk peti jenazah Eril turut diunggah oleh sang ibu, Atalia. Atalia mengaku tak kuat melihat Zara yang merindukan sosok sang kakak. Menurut cerita Atalia, Zara terus memeluk peti jenazah Eril sepanjang perjalanan hingga tertidur. Seperti diketahui, Eril dimakamkan di Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Senin 13 Juni. Di sekitar pemakaman Eril, nantinya akan dibangun Islamic Center dan sebuah masjid bernama Al-Mumtadz, masjid yang paling baik. Al-Mumtadz sendiri berasal dari nama belakang Eril, yaitu Emeril Khan Mumtadz. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!